Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sekalian pada video kita kali ini kita menggunakan aplikasi Stellarium untuk melihat simulasi hilal satu sawal 1444 Hijriah yang mana kita ketahui bersama bahwa dimungkinkan terjadi perbedaan penetapan satu sawal 1444 Hijriah antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan pemerintah atau beberapa ormas lainnya baik ini kita sudah berada pada aplikasi Stellarium dimana kita berada pada posisi tanggal 20 April 2023 pukul 16 lewat lewat 56 video ini saya rekam pada tanggal 19 April jadi sehari sebelum tanggal 20 April ya Oke kemudian kita menggunakan tempat ya kita menggunakan tempat ini berada di Jakarta planetarium n observatory Oke ini posisi sore pukul 16 lewat 57 ini kita bisa melihat ya posisi ini adalah matahari kemudian posisi bulan berada di sebelah utara dari matahari ya kita zoom posisinya oke pada pukul 16 seperti ini oke kemudian kita coba percepat waktunya ya kita bisa melihat pergeseran dari matahari dan bulan kita fokus pada bulan oke kita lihat bulan jaraknya dengan matahari memang sudah ada ya sehingga ketika matahari ini tenggelam maka bulan belum tenggelam itulah yang dinamakan dengan hilal atau bulan mesabit kita lihat posisi matahari kita bisa melihat bahwa bulan masih berada di atas matahari belum tenggelam kita lihat posisi bulan masih berada di atas ufuk nah ini ufuk ya ini bulan masih berada di atas ufuk berapa ketinggiannya kita bisa melihatnya di sini ya oke ini ketinggiannya yaitu satu derajat ya oke satu derajat koma 37 menit 58,6 detik itu ketinggian bulan kemudian eloansi bulan yaitu 2 derajat 40 menit 50,1 detik ya Hai jadi Hai ini kalau menurut hitungan atau menurut hisap Muhammadiyah maka ini sudah dikatakan satu syawal atau hilal sudah terbit ya tapi kalau menurut kriteria dari pemerintah yang menggunakan kriteria Mabim ini belum bisa terlihat kriteria ini karena minimal 3 derajat sudut lewongansinya 6 derajat ya walaupun hilal sudah di atas ufuk maka bisa dipastikan eh Idul Fitri atau satu syawalnya itu berbeda penetapannya karena kriteria yang digunakan berbeda nah disini kita bisa melihat bahwa hilal atau bulan baru memang sudah ada sudah di atas ufuk tapi sangat sulit untuk dilihat Oke kita akan hilangkan efek awannya kita akan Oke kita menggunakan dark mode atau mode gelap ya ini bulan posisinya ini matahari sudah terbenam jadi bulan masih berada pada posisi di atas ufuk ya walaupun sangat sulit untuk dilihat ya Oke kita kembali ke efek awannya ini sangat sulit untuk terlihat Oke demikian video kita kali ini semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.